Halo, Nookris123 lagi disini, dan ya, hari ini kita bakal bahas deck yang terkenal dengan jurukan deck future box, tapi aku kurang setuju ya dengan namanya. Aku lebih suka nyebut deck ini Ironhands Turbo Hyper Carry. Oke, kita langsung mulai pembahasannya. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama, yaitu, apakah deck ini free-to-play friendly bang? Kalau kamu tanya F2P, berarti kamu harus punya 3 parameter. Itu yang pertama, budget performanya, yang kedua, lalu ketiga adalah keuniversalannya, atau apakah kartu-kartu di deck ini bisa dibuat main di deck lain. Aku jelasin dulu dari segi budget, ya deck ini sangat F2P friendly, karena kamu bisa dapet materialnya atau kartu-kartu dari deck ini hampir semuanya itu dari ngeaktifin premium battle pass ini. Kamu dapet deck-nya ini kartu-kartunya gitu, dan itu cuma 600 crystal buat premium pass-nya aktif. Kamu bisa mainin daily quest 10 kali ini, dapet 60 crystal, jadi 10 hari udah bisa beli. Ataupun ya, kamu main rank, terus nanti rank-nya season reset, kamu dapet ratusan crystal, terus kamu naikin rankmu dari misalnya pokebolik, gridbolik, ultrapolik, lalu klik-klik selanjutnya. Itu dapet juga jadi sangat free to play friendly, tapi kamu gak akan main pake deck yang ini tentu aja ini. Kamu cuma ambil kartu-kartu pentingnya kayak Mirai Dawn-nya, Iron Crunch-nya, Feature Booster Capsule-nya, Electric Generator-nya, dan juga kamu bakal ambil beberapa dari kartu-kartu yang bisa kamu dapet gratis sampai tier 15 ini ya di premiumnya. Kenapa aku bilang sampai tier 15 doang? Itu karena habis tier 15 kamu gak akan dapet kartu lagi, cuma dapet pack dan reward-reward lainnya. Kamu bakal ambil kayak ini ya, Iron Heads yang paling penting ya, ini kan menyerang utamanya gitu. Jadi hampir semuanya bisa kamu dapet gratis, tapi tetap ada yang kurang beberapa. Ini aku tampilin, ini yang kurang 1.480 kredit. Tapi itu bisa aku bilang tetap gratis. Kenapa? Dari premium pass ini kamu dapet 1.500 kredit. Jadi kalau kamu gak punya kartu-kartu yang gak dikasih itu ya kamu tinggal beli aja. Masih kembali 20 kredit kan gitu. Jadi sangat free to play friendly. Lalu kalau dari performa, deck ini performanya sangat menakjubkan. Kenapa? Karena ya deck ini peringkat 14 di Champions League-nya Jepang gitu. Jadi udah pasti terbukti kuat di rank gitu. Lalu dari segi universal, ya deck ini super universal. Kamu bisa mainin Iron Heads di banyak sekali deck karena dia tuh energinya banyak. Korosnya kamu bisa mainin sama Chienpao, Lugia, dan teman-teman future lainnya. Kalau Iron Crouch bisa dimainkan dengan teman-teman future lainnya. Karena dia tuh support universal untuk semua Pokemon future ya. Yang ada label future. Nanti aku jelasin lagi di pembahasan saya. Kalau Mirai Dawn, ya tetap bisa. Karena dia tuh bagus banget di awal sebagai energi akserator. Dan nanti akan aku jelasin lagi di segmen selanjutnya. Oke, jadi ya. Tiga kriteria terpenuhi. Deck ini sangat free to play friendly. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu. Apakah deck ini beginner friendly atau ramah untuk pemula? Dan bisa langsung aku jawab. Ya, deck ini sangat pemula friendly gitu. Jadi bakal aku jelasin dengan cara mainnya. Cara mainnya adalah pertama kamu taruh Mirai Dawn ya. Mirai Dawn ini punya tactic acceleration. 40 base damage. Gak apa-apa kecil kita. Tapi kita lihat efeknya. Kamu bisa cari 2 basic energy. Dari deck. Lalu langsung tempel ke Pokemon future. Sesuka kamu gitu. Lalu kocok deck. Nah, itu kamu support apa? Kamu support 2 energiku siapa? Yaitu ke Iron Hens. Karena kita mau pakai arm you very much-nya. Ini butuh banyak energy kan gitu. 120 damage. Kamu langsung di boosting 2. Jadi sisa 2 gitu. Dan aku pindah pengalian dulu ya. Kamu bisa boosting damage dari Iron Hens maupun dari Mirai Dawn. Tapi terutamanya lebih ke Iron Hens. Itu dengan naruh Iron Crown sebanyak-banyaknya di arena gitu. Karena dia punya ability Cobalt Command. Attack yang digunakan future Pokemonmu. Yaitu Iron Hens dan Mirai Dawn. Kecuali any Iron Crown ya. Jadi dia nggak bisa nge-boosting sesama jenis ya. Nambah 20 damage untuk tiap Iron Cross yang ada di arena gitu. Jadi, kalau kamu punya 3 Iron Crown dimana deck ini bawa 3 gitu. Kamu bisa nambah 60 damage tiba-tiba. Dan pick acceleration bisa tiba-tiba jadi 100 damage-nya. Dan arm you very much-nya bisa jadi 180 gitu. Dan ini mengerikan sekali. Kenapa? Karena efek dari arm you very much-nya Iron Hens ini damage-nya emang nggak terlalu ngeri. Tapi efeknya begitu ngeri gitu. Dia kalau knock out musuh dengan attack ini. Dia bisa ngambil 1 price card lagi. Jadi kalau misalnya yang kamu knock itu adalah Pokemon EX. Kamu langsung ambil 3 price card. Langsung nggak habis setengah itu kan 6. Totalnya kan 6. Kamu ambil 3. Lalu untuk Pokemon kecil. Yang harusnya kalau mati cuma dapet 1. Kamu bisa dapet 2. Itu adalah ability yang super mengerikan. Karena makin cepat kamu bisa nyelesaikan game ini kan. Kalau kamu ambil banyak price card gitu. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya yang berhubungan ya masih anda. Om pasti masih tanya loh. Ya Miradon itu kan cuma bisa ngeboosting energi di awal. Lalu ketika Iron Hens ini mati. Atau nggak gitu ya. Dia masih kurang 2 energi. Dan gimana kalau Iron Hens ini mati. Apakah Iron Hens selanjutnya bisa memenuhi kebutuhan energi yang 4 itu. Itu tenang aja. Karena kita punya banyak sekali item untuk ngeboosting energi. Pertama ada dari Electric Generator ya. Ini kalian nampaknya udah tau ya. Buka 5 kartu lalu ambil paling banyak 2 energi listrik. Lalu tempelin di Pokemon Bench listrik. Yaitu ya Iron Hens. Ya ini tampak gajah tapi berguna. Tapi bukan itu poin pentingnya. Karena yang sebenarnya sangat bermanfaat. Itu adalah ini. Tool ini. Heavy Button. Ini tool dulu waktu kulihat. Kurang main pertama kali aku lihat tool ini. Karena aku bilang nggak guna. Tapi aku lupa ada Iron Hens. Dan ini sangat perfectly fit buat Iron Hens. Jika Pokemon ini. Yang ketempel dengan kartu ini. Retreat costnya 4. Dimana itu adalah Iron Hens. Iron Hens. Retreat costnya 4. Dan. Kalau Pokemon IKO ketika kena serangan. Kamu bisa membindahkan 3 energi yang ada di Pokemon ini. Yang ketempelin Heavy Button. Ke Pokemon Benchnya sesuka kamu. Yaitu ya ke Iron Hens cadangannya. Karena kita nggak bawa energi psychic disini. Jadi yang nyerang cuma Iron Hens sama Miradon. Nggak mungkin karena kamu support 3 energi Miradon. Miradon juga butuh 1 energi psychic disini. Jadi ya. Ke Iron Hens benchnya. Jadi ya kamu bisa memenuhi kebutuhan Iron Hens semua. Dengan sangat cepat. Dengan Electric Gator dan Heavy Button. Plus. Kamu masih bawa A-Spec Card. A-Spec Card ini. Bisa nempelin 1 basic energi. Dari disk file ke masing-masing Pokemon Future. Jadi lumayan. Jadi ya. Kalau misalnya setup bagus. Kamu bisa dapet situasi kayak gini. Ini contoh setup yang bagus ya. Lihat. Itu ada berapa Iron Hens disana. Dan hampir penuh semua karena energinya. Jadi. Untuk masalah energi tidak perlu dikhawatirkan. Deck ini super turbo mainnya. Karena itu aku bilang. Deck ini turbo dan deck ini hyper carry. Kenapa? Kalau dari turbo nya ya. Karena energinya bisa ngalir secara cepat. Dan kalau secara hyper carry nya. Iron Hens yang carry deck ini. Dimensinya paling besar ada di Iron Hens. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Yaitu. Apakah deck ini cocok untuk maju pertama atau kedua? Dan aku bilang. Sangat 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 direkomendasikan. Kalau deck ini maju kedua. Kenapa? Walau kalau maju kedua. Milih kedua ya. Kamu tuh bakal digebuk dengan damage yang lebih besar dulu. Itu otomatis. Tapi itu sama sekali gak apa-apa. Karena kalau maju kedua. Kamu punya banyak keuntungan. Yang cocok sekali dengan deck ini. Pertama. Kamu punya Mirai Dawn yang bisa nyerang langsung. Di turn pertamamu. Ingat kalau kamu memilih untuk maju pertama. Kamu gak bisa nyerang. Sedangkan kalau kamu memilih maju kedua. Di turn pertama. Kamu bisa nyerang. Dengan pick acceleration. Yang kontribusi utama itu bukan damage nya sebenarnya. Tapi nge boosting energi buat Iron Hens. Dan kamu bakal tanya. Lu nanti Mirai Dawn ku mati duluan dong. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa sekali. Mirai Dawn tuh mati duluan. Karena kita bisa melakukan comeback dengan Iron Hens. Yang bisa ngambil satu price card lagi kan. Bisa kayak kamu tuh kayak mundur dulu. Tapi nanti langsung majunya jubah. Jauh gitu. Jadi mengalah dulu istilahnya. Dan ya kamu bisa setup lebih baik. Karena kalau kamu memilih untuk maju kedua. Di kira yang pertama. Itu kamu sudah bisa pakai supporter. Jadi kamu bisa setupnya lebih baik. Dengan Iono. Dengan Professor Research. Atau dengan yang lainnya. Atau dengan Arven. Itu juga bisa. Dan yang kamu juga punya countercatcher. Artinya kalau Mirai Dawn mau kalah. Otomatis press card musuh kan lebih. Lebih dikit ya. Lebih dikit. Artinya lebih menuju kemenangan. Jadi countercatcher bisa digunakan. Kamu bisa langsung tarik Pokemon musuh di belakang. Tarik. Lalu turn selanjutnya kamu bisa serang pakai Iron Hens. Dan kalau itu Pokemon kecil. Kamu ambil dua price card langsung. Kalau bisa KO. Kalau apalagi kamu bisa KO Pokemon. Ya akhirnya kamu bisa langsung ambil tiga price card. Jadi ya. Sangat bagus untuk maju pertama. Ini adalah contoh gambarannya. Ini. Nah. Ini adalah keuntungan lainnya. Dari maju kedua. Kayak contohnya ini. Misalnya itu Iron Crouchnya itu bukan Iron Crouch ya. Misalnya anggap aja itu Pokemon kecil. Kayak misalnya. Caramander lah. 70 HPnya. Nah. Musuh itu di term pertamanya. Ketika dia milih pertama. Dia cuma bisa naruh Caramander. Dia nggak bisa naruh Pokemon 9 defense. Sementara kamu sudah bisa nyerang. Pakai Mirai Dawn dengan damage-nya 40. Dan kamu masih bisa boosting itu combo-nya dengan Iron Crouch. Jadi bisa kamu punya 2 Iron Crouch aja. Itu udah bisa 80. Belum lagi aku ketambahan. Feature booster capsule. Nambahnya bisa 20 damage lagi. Bisa sampai 120 yang maksimal. Kalau 3 crown sama 1 booster Riner Capsule. Nanti kamu langsung bisa KO dia. Dan dia nggak punya pakaian backup. Artinya. Instant Wind for you. Jadi ya sangat kurekomendasikan sekarang itu. Untuk maju kedua dengan deck ini. Kalau misalnya nggak berhasil. Yang dia nggak punya bench Pokemon itu. Strategi bench Pokemon. Nggak apa-apa. Kamu kalah duluan. Nggak apa-apa. Toh kamu bisa mengembalikan keadaan dengan mudah. Iron Hands. Apalagi seperti yang di segmen sebelumnya. Pertanyaanku sebelumnya. Kalau kamu bisa setup Iron Hands sebagus itu ya. Kayak contohnya itu. Masih aman-aman aja itu. Kalah di turn pertama. Turn 2 itu sama sekali tidak masalah. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir yaitu. Gimana komposisi Pokemon yang bagus di arena bang. Kayak gini ya. Jadi kamu pengen Mirai Dawn di aktif. Untuk turn pertama itu harus wajib buat ngepustin energi Iron Hands. Lalu taruh 3 Iron Crowns. Tapi ya 2 Iron Crowns. Itu nggak apa-apa lah ya. Kalau 3 itu bagus gitu. Maksimal kan jadinya. Lalu 2 sisanya ya. Iron Hands sama Iron Hands cadangan gitu. Dan untuk Iron Hands. Misalnya Mirai Dawn mati ya. Habis itu kan Iron Hands yang maju. Itu kamu tempelin heavy button. Bukan future booster energy capsule ya. Supaya ketika Iron Handsnya mati. Dia bisa ngasih 3 energi ke Iron Hands penerusnya gitu. Nah setelah Iron Hands pertama mati. Iron Hands kedua maju. Baru. Itu adalah Iron Hands yang digunakan booster energy capsule. Supaya dia bisa tambah sakit lagi. Nambah 20. Dan dia free retreat. Jadi ya. Komposisi Pokemon idealnya kayak gitu. Dan misalnya kamu nggak bisa dapet Mirai Dawn. Misalnya ada Iron Crown sama Iron Hands. Kamu harus taruh. Terpaksa dulu di aktif. Di turn pertama mu nanti. Nggak apa karena ada future booster energy capsule. Ini dia bisa langsung membuat semua Pokemon future itu nggak punya retreat cost. Jadi bisa mundur gratis gitu. Jadi itu aja penjelasannya. Dan kita langsung ke gameplaynya. Kita maju kedua ya. Kita maju di giliran kedua. Nah. Ini kita langsung dapet contoh gameplaynya. Gimana kita langsung bisa wipe out musuhnya ya. Kalian lihat ini. Dia nggak punya Pokemon cadangan. Sedangkan kita. Kita udah bisa nyerang. Aku bakal matiin Pokemon itu. Dan itu pasti terjadi. Dengan combo seperti ini. Lihat ini. Town Store. Kita harus mundurin Iron Handsnya dulu. Pakai capsule free retreat kan. This one. Aku bakal buang Arven ku satu. Untuk ngambil dua Iron Crone. Dan ya di mix kita sudah 80. So ya kita cuma perlu Iono. Dan nyari satu energi. Dan ya. Kita selesai dengan game ini. Kita menuju game selanjutnya. Itu adalah enaknya main deck ini gitu. Dan di mea. Langsung dapet lagi. Langsung menang. Dan iya. Meta sekarang kan banyak Pokemon EX. Pokemon EX awalnya apa? Pokemon basic kecil-kecil. Jadi super bagus. Dia gini. Mundurin. Karena kita maju pertama. Eh karena kita maju di gerian kedua. Kita bisa nyerang langsung. Kalau kamu milih gerian pertama. Kamu nggak bisa nyerang kan. Gitu. Jadi. Boom. Mati. Dia nggak bisa melanjutin permainan. Ini udah nggak perlu. Tempelin aja. Karena dia nggak punya pengen bench kan. Itulah enaknya deck ini. Jadi. Skenario yang kubilang itu. Di segmen pembahasan itu. Terjadi beneran ya. Jadi ya. Langsung mulai ke deck. Eh kita langsung lanjut ke gameplay yang selanjutnya. Oke. Kita mulai videonya ya. Oh. Kita berhadapan dengan. Luminium dan sleeve deck metal. Kita lihat apa. Yang dia punya. Aku ya. Aku dulu karena kartu aku jelek. Aku mau nyalam pakai miradon. Oke. Masih belum dapet. So. Ya. Berarti. Aku tabung aja energi. Lalu next turn pakai arvan. Kita cari miradon kita. Oke. Kita skip ya. Agak merugikan. Tapi yaudah. Gitu. Iya ini. Oke. Base coolin. Mew. Oke. Ini deck dialga. Aku ya. Agen ini deck dialga. Gak mungkin deck lainnya. Ya. Ini deck dialga. Oke. Tapi apakah dialga dimainkan bersama base coolin? Itu adalah pertanyaannya. Mungkin-mungkin aja ya. Gak tau sih aku nyalam deck apa. Oke. Kita panggil arvan. Ambil ini sama ambil. Heavy Patton. Heavy Patton. Good. Eh. Detector radar. Buang satu energi. Eh. Ambil ini sama. Nih. Kita belum perlu arvan. Cadangan karena dia setupnya aja. Belum jelas juga ya. Pokemon. Jadi aku gak usah terlalu takut. Eh. Mundurin. Eh. Kita serang pick. Belum mati sih. Tapi ya next turn bisa langsung kita kakau sama iron hands ya. Gitu. Set. Satu energi lagi next turn bisa aku dapat dari ion obisa sekali itu. Lalu meridonnya bisa aku mundurin dengan capsule ya. Feature capsule. Aku serang sama iron hands. Kalau luminanya gak berubah yaudah. Eh. Kalau gak dipindah luminanya yaudah dia mati gitu. Oke. Restart. Kenapa aku gak perlu baton disini. Karena aku bisa menangin game ini ya. Dia setupnya masih belum bener dari awal. Jadi baton aku skip aja. Oke. Radian gini ninja. Base collision. Oke. Base collision itu deck yang buang banyak kartu. Oke. Aku paham. Oke. Tapi dia tuh lumayan sama listrik. Oke. Wah tuh kan diaga kan beneran. Gak mungkin ada deck metal lain selain diaga itu. Ada sih sama kopra aja. Tapi yang dimainkan dengan kumbu seperti ini tuh udah. Bok-bok diaga itu kerasa sekali. Nice. Kita bisa mundurin Iono. Iono atau apa ya. Iono lah. Jangan. Jangan morti lah. Karena kalau morti aku harus bohong Iono gitu kan. Oke. Let's go. Kita langsung ambil 3 price card. Langsung kita cinduk. Dengan Amu very much. Dar. Oke. Tepet 3 langsung. Ini ngeri nyaran. Dan situ disini ya. Dimagenya tuh gak ngeri. Efeknya yang ngeri. Jadi. Pokemon of effect ya nih. Bukan Pokemon of attack ya. Lebih tepat. Dan ini ya. Paling senang nyaran ya. Disitu gue temu deck. Deck kecil kayak gini ya. Gak punya kecil-kecil loh. Karena ya gampang banget. Dimanipulasi. Ini. Basku legendnya. Mati lagi. Next turn. Dua hasil lagi. Lalu ya udah selesai ini game. What the hell. Oke. Aku bakal buat versi. Deck ini ku sendiri. Karena Aaron Cross ini bisa juga dibuat nyerang ya. Dia cuma perlu satu anak di Psychic. Jadi ya. Nanti kalau misalnya udah. Banyak deck ku review yang. Pakai. Kombinasi paling bagusnya. Aku bakal buat versiku sendiri. Jadi tenang aja. Karena Aaron Cross ini bisa dimanfaatkan juga. Attacknya kadang-kadang. Dia tuh mirip-mirip kayak. Radian Green Ninja ini kan 90 ke 2 Pokemon. Ini 50 ke 2 Pokemon. Lebih kecil tapi. Ya dia punya. Apa itu dia. Bisa sebagai. Attacker seringan yang bagus di. Deck Spirit. Eh di Deck Future ya. Gitu. Oke. Oke. Ya kita bunuh lagi. Aku gak mau buang profesor disini. Karena aku buang banyak sekali resource. Kalau aku pakai profesor. Jadi ya. Keep am you very much saja. Terus. Mati 2 press lagi. Ini kalau dikasih rope enak sih. Tapi rope kan udah. Itu ya. Rotasi ya. Agak disayangkan memang. Kenapa gak charge energy tadi. Karena. Buat apa gunanya. Kita gak bisa nyerang pakai sparking slash. Eh kita gak bisa nyerang pakai sparking strike juga. Oke 120. 60. Oke. Bahkan kita bisa kau miunya dalam sekali pukul loh ini. Iya bisa banget dong. Kan 120 ditambah 60. Udah berapa? 180. Udah lebih dari cukup. Masih ada. Kapsul ya. Jadi. 200 tiba-tiba. Untuk dialga metang ini ya. Bakal gue buatin review videonya juga. Pastilah. Dia aneh. Dia tuh butuh banyak metang. Tapi dia malah pakai collab stadium dari awal. Oke collab stadium. Gak apa-apa bisa kumundurin santai. Oke. Restart. Aku nyerang pakai meredon lagi aja deh. Kalau gitu. Kenapa? Karena. Kalau aku nyerang pakai R&D hands up. Lagi gak punya R&D cadangan disini ya. Agak bahaya. Dan yang paling penting karena R&D hands up bukan pakai R&D baton gitu. Kecuali aku dapet. Kecuali aku dapet. Oh gak bisa sih. Ya mau dapet townstore atau enggak. Aku bakal tetap nyerang pakai meredon dulu. Reboot port. Oke. Berapa energi? Satu. Oke. 120 belum mati santai. Aduh. Mundur. Beranikah aku mau buang. Jangan-jangan. Bahaya. Pick acceleration aja. Lalu next turn tinggal finishing sama R&D hands. Gitu. Gak ada yang. Eh. Jangan-jangan. Nanti gak mau ngeboosting energi ke siapa-siapa. Karena apapun Pokemon-nya yang dia kasih. Seranganku Ami Prima sini bisa kau semua. Dan minimal ngambil dua price. Dan itu lebih dari cukup. Karena aku sisa satu price ya gitu. Ya dia pasti pakai Star Clownos-nya. Tapi gak apa. Bakal kukasih. Eh. Rank Rounds turn armainnya. Metal Maker. Oke. Oke. Satu. Let's go. Satu. Metal Maker. Sekarang. Oke. Eh. Gak dapet lagi kayaknya. Memang kayak menurutku. Kalau main metang itu gak boleh dua. Arus tiga. Jangan dua. Sulit banget. Karena. Ya. Dia menurutku. Aku bilang lebih bagus dari. Apa itu Magnezone. Karena dia bisa. Oke di boss. Aran Nensku di boss. Gak apa-apa. Kita punya. Mati Star Clownos. Oke. Aku bakal. Strategiku. Aku bakal. Numbalin. Aran Kronsku. Dia ingin sekali kan. Mau makan Aran Kronsku. Kasih aja. Karena kita masih punya akserator energi dari Meridon lagi ya. Kita bisa serang lagi. A120. Ya. Metal Maker. Oke. Aran Hatch. Oke. Six. Bossnya berapa? Satu. Oke. Prime Catcher sudah dipakai. Bagus. Berarti kemungkinan dia cuma sisa satu boss. Oke. Eh. Dua. 130. Oke. Oke. Eh. So. Ya. Aku bisa KU dia. Dengan. Syarat. Aku bahkan bisa KU dia pakai ampres. Kenapa aku gak sadar hal itu. Ya bisa-bisa. Ada electric generator kan. Dan satu energi. Jadi. Dan reboot pot. Jadi. Aku cuma perlu satu energi dari electric generator ku ya. Untuk bisa nyelesaikan game ini. Dan ya game ini selesai itu. Reboot pot. Sudah ada energi di sini. Ada satu energi. Tempelin satu dari electric generator. Dan aku masih bisa nyari electric generator selanjutnya. Dari professor research ya. So, iya. Masih gampang ini. Oke. Technor Harder aku pakai buat ngosongin deku dulu ya. Buang. Ambil air hands lagi. Aduh. Kenapa gak ambil dua. Oke. Misplay lagi. Seperti biasa. Bukan Christian namanya kalau tidak misplay. Tempelin. Satu. Dua. Tiga. Sudah. Itu gak perlu. Oh. Semuanya. Oke. Oke. Please. Aduh gak dapet. Oke. Masih ada electric generator. Percobaan kedua. Serat. Oke. Button. Oke. Aduh. Menerah. Collab stadium. Enggak. Enggak mau. Mindah collab stadium ini. Setia. Ini bakal kutumbal kan. Dengan asumsi dia gak punya boss ya. Kalau dia punya boss ya. Aku yang kalah. Kalau dia gak punya boss ya. Aku yang menang. Berarti kalau gak gitu. Satu. Satu. Set. Let's go. Good. Oke. Apakah dia punya boss? Itulah pertanyaannya. Mungkin punya. Mungkin enggak ya. Kalau dia punya. Udah. Kalah. Consil card. Oke. Ngambah satu lagi kartunya. Waduh. Jangan hukum saya. Oke. Iyono. Harus nyaman. Atau mungkin dia nyari. Apa itu? Metal. Apa kok metal? Countercatcher. Mungkin dia bawa countercatcher ya. Oke. Restart. Number satu doang. Ya. Dia udah gak pake boss. Jadi. Satu-satunya. Harapannya adalah dari countercatcher-nya. Dan ya. Dia gak dapet. Dia gak. Ngebuang. Oke. Kita menang ya. Kalau gitu. Dia ngebuang. Perang catcher-nya sih. Coba dia gak. Oke. Berarti aku menang. Kita serang aja pake R&D. Dan ya. Game ini selesai. Hampir. Hampir kita menderita kan. Oke. Dia kalah. Oke. Kayak gitu ya gameplaynya. Aku udah kasih contoh. Yang pertama itu adalah. Yang cepet ya. Versi cepetnya itu. Kok kamu bisa dapet keadaan itu sangat bagus. Yang kedua ini adalah. Versi turbo. Tapi ya. Hampir ke comeback. Hampir ke comeback. Tapi untung aja gak jadi. Jadi ya. Semoga itu bisa membantu. Pemahaman kalian tentang deck ini. Dan terima kasih sudah menonton. Terutama. Terima kasih sudah mendengarkan.